Happy ya ya ya, happy ye 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 Saya tenang jadi anak Tuhan Siang jadi kenangan, malam jadi impian Takut semakin mendalam Happy ya ya ya, happy ye 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 Saya tenang jadi anak Tuhan Siang jadi kenangan, malam jadi impian Takut semakin mendalam Hai, shalom anak-anak hebat Jumpa lagi dengan teacher Melda Teacher Melda senang bisa kembali Melajar anak-anak yang ada di rumah Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita Topiknya topik yang kedua Tapi sebelumnya kita harus baca firman Tuhan dulu Berdoa dan menyembah Tuhan Kita baca firman Tuhan dulu yuk Buka alkitabnya Kita buka di ulangan yang kelima Ayat yang keenam belas Firman Tuhan hari ini tertulis di ulangan yang kelima Ayat yang keenam belas Teacher Melda bacakan ya Hormatilah Hormatilah ayahmu dan ibumu Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu Supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu Jadi ada berkat di balik menghormati orang tua Hari ini kita belajar tentang Anerio Peran Harus saat dan dengar-tengaran kepada Bapak Mama Kita mau nyanyi dulu yuk sebelum kita berdoa Kita siapkan hati kita Mengasihi 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 Lebih sungguh Mengasihi Mengasihi Lebih sungguh Tuhan Lebih dulu Mengasihi Kepadaku Mengasihi 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 Lebih sungguh Kita nyanyikan sekali lagi Mengasihi 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 Lebih sungguh Mengasihi 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 Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku Mengasihi, mengasihi lebih sungguh Mengasihi, mengasihi lebih sungguh Kita berdoa Bapak terima kasih buat hari ini kami mau berkata Kami mengasihi Tuhan, kami mau belajar Bapak Berkati kami semua, berikan kepintaran dan kecerdasan Berkati semua anak-anak yang ada di rumah Berikan mereka roh semangat, kekuatan untuk tetap mengikuti Pembelajaran dengan baik sekalipun masih belum bisa tatap muka Berkati Papa Mama mereka yang mendampingi Biar Tuhan berkati juga mereka, usaha pekerjaan yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Terima kasih Tuhan, kami siap belajar Dalam nama Yesus kami berdoa Haleluya, sama-sama katakan Baiklah anak-anak kita akan mulai pembelajaran kita Ayo semuanya diambil bukunya Kita buka sama-sama pelajaran kita hari ini ada di halaman 59 Topiknya adalah tanggung jawabku di dalam keluarga Kalau minggu lalu kita belajar tentang mengenal Mengenal keluarga apa sih itu keluarga? Keluarga adalah komunitas terkecil yang ada di masyarakat Keluarga adalah lembaga yang pertama diciptakan oleh Tuhan Itu pengertian keluarga Terus siapa aja sih yang ada dalam keluarga? Ada Papa, ada Mama, ada Kakak, ada Adik atau ada Abang Itu keluarga, keluarga inti Terus kalau keluarga besar ada siapa aja? Keluarga inti tadi Papa, Mama, Kakak, Adik, Abang Tambah ada Papa, ada Opa, ada Oma, Kakek atau Nenek Ada Tante, ada Om, ada Tulang, ada Akong Semuanya sama kewanakan-kewanakan itu namanya keluarga besar Karena kalian sudah mengenal keluarga kalian dengan baik lewat pembelajaran minggu lalu Sekarang kita melanjutkan Kemarin apa itu keluarga sekarang? Apa sih tanggung jawabmu di dalam keluarga? Jadi setiap kita punya tanggung jawab Teacher Menda punya tanggung jawab dalam keluarga teacher Anak-anak di rumah juga punya tanggung jawab Jadi kita belajar tentang apa sih tanggung jawabmu dalam keluarga? Itu tujuan utama kita belajar ini Jadi anak-anak akan mengerti, paham Tanggung jawabnya di dalam keluarga itu apa? Oh tugas dan tanggung jawabmu sebagai anak itu ini Terhadap orang tua Jadi hari ini kita akan belajar Jadi semuanya perhatikan pelajarin dengan baik-baik dan diterapkan di rumah ya sayang Kita mulai pembelajaran kita alaman 60 Orang tua adalah wakil Tuhan di bumi Kalau ada pertanyaan siapakah wakil Tuhan di bumi ini yang merawat anak-anak semua? Namanya adalah orang tua Orang tua itu siapa sih? Oh orang tua itu ada papa dan ada mama Setiap anak terlahir dalam sebuah keluarga Seperti yang Teacher Menda bilang Tidak bisa memilih-milih kita lahir di keluarga mana? Keluarga yang sekarang kamu ada itu adalah keluarga yang terbaik Yang the best Yang diberikan Tuhan Pemberian yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita Jadi kita harus bersyukur dengan keluarga yang kita miliki Tidak boleh bilang Aduh keluarga ku miskin Aduh keluarga ku mamaku begini Papaku begini Tidak boleh ya sayang Karena semua sudah diatur sama yang di atas sama Tuhan Yesus Latar belakang kita seperti apa? Mau dari suku mana? Mau bentuk rambutnya seperti apa? Semua sudah diatur sama yang kuasa Jadi orang tua itu adalah Orang yang dipercayakan untuk melahirkan kita ke dunia Orang yang dipercayakan Tuhan untuk mendidik kita Menegur kita kalau salah Apalagi merawat kita kalau kita sakit Memenuhi semua kebutuhan dan kehidupan kita Jadi kamu harus bangga dan sayang sama papa mama Karena mereka adalah pemberian yang terbaik Orang tua tanggung jawabnya adalah Merawat kamu mulai dari kecil sampai besar sekarang Karena mereka adalah wakilnya Tuhan Putusannya Tuhan Oke aku percayakan kamu anak-anak ini Kamu rawat mereka Nanti kalau aku datang Atau kalau Tuhan yang datang Kita yang berjumpa dengan Tuhan Tuhan akan tanya Eh gimana cara kamu mendidik anakmu? Kok anakmu nakal ya? Kok anakmu ngomong jorok ya? Kok anakmu begini ya? Padahal kan gak sepenuhnya salah orang tua Anaknya juga bisa Kenapa? Enggak dengar-enggara Jadi hari ini kita belajar Supaya nanti waktu Tuhan datang ditanya Wow hebat sekali ya Anakmu semuanya good Papanya dipuji Anaknya juga dipuji Hebat sekali kamu ya Kamu dengar-enggara sama papa mama Oke hambaku yang setia Kasih reward Kata malaikat Kasihkan berkat yang terbaik Buat anak-anak yang dengar-dengar Buat orang tua yang melakukan Tugasnya dengan baik Jadi harus ada Ada kerjasama antara orang tua dengan anak ya Harus ingat tugasnya apa Bukan hanya mendidik Anak menjadi pintar Tapi juga mendidik anak-anak Agar mengenal Sang pencipta Siapa sang pencipta kita? Tuhan Yesus Orang tua juga bertanggung jawab Memperkenalkan Tuhan Yesus kepada anak-anak Yang ada di rumah Lewat apa teacher? Setiap hari dilihatkan mama Udah berdoa belum? Mau makan? Mau tidur? Udah berdoa belum? Bangun tidur? Udah berdoa belum? Mau keluar rumah? Berangkat sekolah? Udah berdoa belum? Mau berpergian? Udah berdoa belum? Semuanya diingatkan Atau Udah bacaan kitab belum? Udah sekolah minggu belum? Udah kerja PR belum? Semua diingatkan sama mama Untuk Itu mereka lakukan untuk apa? Karena mereka melakukan tugas mereka Untuk mendidik Kerohanian kamu juga Supaya bukan hanya pintar Secara knowledge Secara pendidikan Tapi juga Bukan hanya secara ilmu Tapi juga secara karakter Kamu juga berkembang dengan baik Jadi Mama dan papa Kalau melakukan tugas mereka dengan baik Kamu harus bantu Harus didukung Jangan melawan Oh mama ini Barang-barang terus Oh mama ini Nyuruh-nyuruh terus Boleh ya sayang Harus Menaati mereka Dan menghormati orang tua kita Firman Tuhan berkata Sirasul Paulus Mengingatkan Dalam firman Tuhan Demikian Polose 3 ayat 20 Hai anak-anak Hai anak-anak Taatilah orang tuamu Di dalam Tuhan Karena itulah yang indah Di dalam Tuhan Lagunya ada kan Hai anak-anak Taatilah Orang tuamu Di dalam Tuhan Karena harus Lada mikian Kolose 3 ayat 20 Mengingatkan kita untuk Menghormati orang tua Orang tua yang benar Nggak akan pernah Mengajarkan hal-hal Yang jahat Orang tua akan Selalu mengajarkan Hal yang benar Kepada anak-anaknya Kenapa? Karena demikianlah Firman Tuhan Demikianlah perintah Tuhan Kepada orang tua Jadi mereka harus Mengajarkan perilaku Yang benar Mencontohkan perilaku Yang benar Kepada anak-anaknya Supaya anak-anaknya Bisa menirunya Dan melakukannya Orang tua Harus menjadi Teladan di rumah Makanya anak-anaknya Bisa tiru Makanya ada Kata-kata yang berkata Like Like daughter Like Like son Atau Like father Bukan daughter Like father Like daughter Atau like son Seperti papa dan Seperti mamanya Terus Di dalam firman Tuhan Juga hukum tawrat Ada berapa? Ada 10 teacher Yang menghormati Orang tua Yang keberapa? Yang kelima teacher Sebutkan Apa istinya? Hormatilah orang tuamu Agar langit umurmu Di tanah Yang diberikan Tuhan Alam Kepadamu Anak-anak Harus hapar Nanti kalau ujian Teacher Keluarin deh itu Nanti Kalian bisa Menjawabnya Jadi hukum kelima ini Adalah perintahnya Tuhan Dari ke 10 firman Tuhan Yang kelima ini Disuruh menghormati Orang tua Bukan peraturan Untuk manusia Itu bukan peraturan Yang dibuat Papa sama mama Nanti kamu pikir Papa sama mama cerita Mama Ayo kita buat peraturan Supaya anak kita taat Enggak Tidak Tidak demikian Ini peraturan yang ini Ini peraturannya dari Tuhan Bukan peraturan dari mama papa Peraturan dari mama papa Lain lagi Tapi yang kita pelajar ini Adalah firman Tuhan Jadi harus Dilakukan Kita menghormati orang tua Bukan apa kata Dunia ini Tapi apa kata Kata Tuhan Melainkan itu Perintahnya Tuhan Bagaimana cara menghormati orang tua Caranya bagaimana Harus Tunduk Harus Tahluk Harus taat Harus tunduk Harus hormat Harus taat Dan Dengar-dengaran kepada orang tua Jadi diwujudkan dalam sikap Merendahkan diri Merendahkan diri Seperti apa Kalau orang yang merendahkan diri Biasanya taat Kalau dibilang apa-apa Oke mama Jadi dilakukan Dilakukan dengan cara Mengikuti Nasehatnya mama Serta memenuhi semua perintah Dengan setia Itu adalah Kewajiban seorang anak Terhadap orang tuanya Tadi kita belajar Orang tua sebagai Wakil Tuhan di bumi Tugas mereka apa? Mendidik kamu Bukan hanya supaya Pintar disini Tapi juga pintar Karakternya Jadi Itu tugas mereka Biarkan mama papa Maukan tugas mereka Menjadi teladan Dan tugas kamu adalah Melakukan apa yang mama Ajarkan Tentunya Ajaran yang benar Kan tadi firman Tuhan bilang Orang tua selalu Mengajarkan yang benar Jadi kamu harus ikuti Perintah orang tua Taat dan dengar-dengaran Jadilah anak Anak-anak yang baik Di rumah Oke sayang Itu adalah tugas kamu Jadi kamu harus Tahu Pelajaran hari ini Cukup sekian dulu Untuk tugasnya Ada di halaman 61 Yaitu Projek Ini projek ya Nanti teacher Melda Mau bikinkan videonya Bagaimana cara membuatnya Oke Kita berdoa dulu Kita selesai Minggu depan Kita akan melanjutkan Sebentar ya sayang Pelajaran kita Yaitu Belajar dari toko Alkitab Jadi Persiapkan dirimu Belajar nanti Pelajaran sendiri Baca-baca dulu ya Kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Kami sudah belajar Tentang Menghormati orang tua Kalau orang tua adalah Wakil Tuhan Yang diberikan kepada kami Semuanya Tolong Anak-anak di rumah Supaya memahami Apa yang mereka pelajari Mereka hormat Tunduk Dan taat Kepada orang tua mereka Kami berdoa Pakai Dan urapi semua Anak-anak ini Tuhan kemampuan Yang daripada Tuhan Turun bagi mereka Kepintaran Kecerdasan Dan takut akan Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus yang baik Dalam nama Yesus Kami berdoa Haleluya Amen